Presiden Jokowi secara langsung meresmikan Tol Bocimi Ruas Cigombong Parungkuda, Jumat, 4 Agustus 2023, peresmian berlangsung pada pukul 8.45 WIB, didampingi Menteri PUPR Basuki, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Bupati Sukabumi Iosomantri. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengungkapkan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak tersebut sepanjang 11.9 km. Jokowi berharap dengan selesainya pembangunan Tol Ruas Cigombong, Parungkuda ini masyarakat tidak kembali bermacet-macetan di jalan. Tidak hanya itu, Jokowi juga berharap dengan tingginya mobilitas masyarakat dan barang, investasi Jawa Barat juga bisa terus meningkat. Jokowi Ruas Cigombong-Cibadak, Jokowi Ruas Cigombong-Cibadak, dan ini benar, ini akan mempercepat perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Biasanya lima jam mungkin sekarang, ya di dua setengah, dua atau sebut dua setengah jam. Bahkan sebelumnya ada yang sampai tadi, enam jam, sembilan jam, delapan jam, karena ada pasar menjadi macet, ada pekerja keluar dari pabrik macet. Saya ngalami sendiri, pernah sekali, hampir enam jam. Artinya mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat dengan adanya jalan tol ini. Ke pelabuhan ratu, ke geofagilete, ke ujung kenteng, semuanya jadi terbuka karena lebih cepat. Sesi yang berikutnya kapan, Pak? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!